Udah nih? Udah! Oke, kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pichan Map, map mana map? Apa-apa? Map Map, itu maaf Ternyata gue tau nih perbedaan Kucing sama anjing Kalau kucing Seberapa lamapun Lo mau melihara dia Lo panggil namanya Gak bakal nengok Kalau anjing Dua bulan deh lo pelihara Lo panggil namanya Nyamperin Tapi kalau lo tagih hutangnya Kabur dia emang anjing gitu anak Bikin acara ini nih cerita Sial aja dia dapet untung Rp1.600 habis gak pake promo Gue bikin show Minta mama dede promoin Gue minta Erdoa sama mama dede Pindahan dari? Brin Brin Oh udah akur BMKG sama Brin Brin Kan waktu itu berantem Iya bener, sempat Sempat Kalau tau? Kalau tau? Sang misain sih Ini masih sempat gak ini dulu Andang tayang? Masih Nah karena ngomongannya Bener Timeless Ada waktunya ini Ada waktunya bener Ah ya ganti lah Gak apa-apa Kakak Bos udah turun film itu Apa gak jadi tayang ya gak usah Masih di Malaysia Oh masih di Malaysia Jadi kalau mau nonton di Malaysia lah Harusnya tayang yang masalah kakak Bos Tapi kayaknya lebih Ini masih Umroh udah naik Umroh udah naik Ini sekarang apa? Umroh Umroh gak bisa ya Kapan aja diomongnya ya? Kalau ini yang Yang harus Masih hot ya? Lagi hot Lagi hot Takut Takut hilang Ini ya Konteksnya Betul, bener Kan kita pengen ngomongin persahabatan Kayaknya pas bajal mau turun ke masa di Malaysia Itu ngomongin persahabatan Gak perlu Iya umum banget Kita mau ngomongin Pestapora Event festival Event festival Karena kemarin tiga hari berturut-turut Picat ada di Gue Pestapora Pestapora loh Lo emang anak festival loh ya Mau gak Teman-teman gue pada bilang Wih sekarang festival banget anaknya Iya lo anak festival loh Kerja cing Nyari duit Kalau gak ada duitnya Maka gak berangkat kayaknya Tiga hari berturut-turut Tiga hari berturut Kerja Full Sebenernya kalau ngomongin festival Gue tuh jarang gue dateng ke acara-acara festival yang orang yang rame Gue tuh Pusing cing Gue kalau ngomongin orang rame Bener kan? Gue kemarin ngobrol sama siapa lagi ya? Patra Dia juga gak suka Patra juga gak suka Pat, lo gak dateng Karena kan Seminggu dapat kerjaan Bareng anak hancur Cuman beda hari doang Nah kok anak-anak hancur gak gede yang nongong sama sekali Randi Kajamil doang tuh Hari pertama Aku anak-anak hancur pada gak dateng Gue tanya Patra Pat Lo gak dateng tempat? Ducat gue udah gak kuat Lihatnya rame-rame Usia kali ya Coba Bawaannya apa cing Kalau tempat rame Takut dicopet Jadi kayak dia tuh megangin Handphone Megangin dompet Gitu cing Kayak orang bego Tentara lagi Jalan nih Bawa tas Bisa pakai tas Isi atas gue gitu cing Bawaannya tuh Ketakutan Parno Jadinya Abis nyabuk kali Jambu Jadi Parno Tapi Parno Cing Gue ke tempat rame tuh Leperba Takut berilah Takut Banyak lah Kalau bawa anak Takut anak ilang Takut kesasar Bingung Cari-carian Jadi gitu cing Gue tuh Bingung Nyari tempat duduknya Nah Itu lagi Tentara duduk Duduk dimane Masuk dimane Orang lebar banget Gak ada apa-apaan Kalau mau kita Ke tempat yang bisa duduk kan Gak ada yang bisa dinikmatin Orang lewat doang Jadi nontonin orang lewat doang Nontonin orang lewat doang Nontonin orang gerombol Iya Gerombol lagi Kesana kemari Kesana kemari Kita liatin aja Udah gitu Kita nilai kehidupannya Sepatunya beliau Bulu hidungnya panjang Apalagi kalau ada Anak-anak umuran Belasan-belasan Dia gimana ya Ijin sama orang tuanya Bener gak ya Ke pesta pora Boong gak ya Boong gak ya Jangan segini Masih di luar Bilang apa Mamanya Misalnya ada anak cewek Cakep masih muda Ntar pulangnya gimana Sampai nganterin Kayak kita langsung pengen Ayo sini Berarti lu udah tua Belum lagi Kalau mau sholat cing Ada cewek Lagi nunggu sholat juga Jadi pengen Ayo sini aku imamin Padahal lu udah sholat Padahal lu udah sholat Imamin lagi Tapi emang gitu kali ya Waktu gue Jaman-jaman gue Umuran masih muda-muda Kan kegiatan itu Gak ada Festival itu Belum Sangat jarak Festival jarang ya Sangat jarang Jadi memang gak Bukan sesuatu yang Yang biasa gue lakukan Waktu muda gitu PRJ? PRJ ada PRJ aku Gue jarang banget Gue ke festival kan? Iya Ke PRJ juga Kayaknya juga Dibawa keluarga Dibawa bokap Dibawa nyokap Gak pernah Gak pernah Gak pernah Festival apa? Jajanan Bango Festival Jajanan Nusantara Cabangu Festival orang Padang Pernah gak jik? Festival orang Padang Gak pernah gue Tapi ada Ada ya? Ada di M Blok Bukan di M Blok Yang dulu kita Post Blok Blok M Ada tuh Jajanan Padang Nah sama Dekat komplek gue juga Setiap tahun ada tuh Ikatan keluarga Minang Iya Bikin acara Iya lumayan sering Madu-adu Tinggi-tinggian piring Banyak-banyakan ini ya Banyak-banyakan Kesininya Bahasa-bahasa nasi Yang gulanya Maling banyak Benar aduk-adukan kuah Gue memang jarang gue Kalau ke festival Jarang ya? Jarang mungkin Memang tidak terbiasa aja kali ya Benar Kayaknya gue ke PRJ Waktu kecil ini Gue gak inget deh Gue gak inget gue Pernah ke PRJ Gue sekali doang Diajak sama bokap gue PRJ Waktu tinggal masih di Cempaka Putih Kan gue dulu tinggal Cempaka Putih itu Kecil Di Monas PRJ masih? Bukan di Itu Pasar gak? Udah di Kemayoran Udah di Kemayoran Dapasanda Dulu di Monas dulu Jakarta Tahun berapa itu sih? Tahun 1272 Baru-rubat Majapahit runtuh ya Majapahit Baru-rubat runtuh Dulu di Monas Sekarang Kemayoran kan Masih ada Masih ada Bandara Dulu di Monas Seinget gue sih Dulu gue ke Kemayoran Tahun 90-an tuh Dimana Kemayoran? 90-an udah Kemayoran Kemayoran kan? Udah Kemayoran ya Jadi Nah gue sama kayak lo Gue gak terbiasa Datang ke acara festival Ditambah gue tuh Apa itu bukan budaya Di rumah gue Datang ke Eh datang ke acara apa? Acara apa tuh? Kayaknya gak ada Kondangan juga Carang banget Dulu gue diajak sama bapak gue Terus Dan gue itu sama kayak lo Cing gue ribet Lihat orang rame Samanya di tempat duduk Yang susah Iya Gampang pegel Gampang capek gue Iya udah Kalau duduk juga kan Udah males Berdiri males lagi Nih Selamat-selamat Cing Nyari sendera Duduk lama Pas jalan sakit Sakit Bangunya juga sakit Kelamaan juga jadi Kesemutan Jadi Ini buat apa hidup Lagi sih gitu Itu jadi Jadi umur-umuran gue Sekarang ngecingnya Kebanyakan Kan jalan nih Aduh sakit kaki gue Kenapa Banyakan jalan Duduk dah Gitu kan Duduk nih Lama gitu Pas jalan Kenapa lu Sakit Banyakan duduk Mau Apa sih Selonjoran aja Udah Bangun di jalan Cepala pusing Kenapa pusing Banyakan tidur Kurang tidur Jika pusing Duga kurang tidur Aduh gue tidur jam 2 Itu udah bohong Orang lo gitu Kalo ngomong Aduh gue tidur jam 2 Udah pasti bohong Karena dia gak bisa Ngeliat jam kan Kalo dia tidur Tau dari mana lu Jam 2 Pas aku lihat di jam 2 Kok langsung gitu Gak mungkin ya Lu tidur jam berapa Kalo dijawab Berarti bohong Udah pasti ibu Udah pasti ibu Kalo dia jawab Terakhir gue liat Jam 2 Nah itu mungkin Mungkin tiba kok tidur Kalo tidur jam berapa Jam 2 Udah Udah bohong Tidur Mada lu bisa liat jam Sama ini Sama kayak Gue lagi nge-develop Apa Suplemen Herbal Buat tidur Cing Mane Udah cerita lama lu Ada tuh Gue Lagi Lagi produksi Lagi empiris dulu Nyobain ke Beberapa orang Nanti kalo ini udah oke Gue coba Lebih luas lagi lah Empirisnya Nanti lagi empiris Nah kita bikin form Bikin form Gimana selalu pake Produknya Suplemennya Lu ngantuk gak 5 menit pertama 10 menit pertama 15 menit Gimana 10 menit kok dia turun Makan krim Singkong Malah lapr Malah Ya itu salah tuh Formnya tuh Iya Nggak salah itu Nggak apa Ditulis 5 10 15 menit Oh iya Tidur Malah kemungkinan Jadi orang gak bisa tidur Karena dia ada kewajiban Nggak 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 ada kewajiban Kacamata gue Mana Ngari bullpen Aduh Menderita Menderita Iya Jadi serba salah Abis minum Serba salah Gue pengen kesini Ntar menit 10 lagi Gue pengen mau ngapain Waduh Menit 15 Gue harus nyatet Salah itu Udah ganti itu Ganti Itu salah Responden pertama Itu udah Ini salah Salah Balik-balik ke festival Ini waktunya terbatas Iya Karena kita sama-sama mau pergi Iya Lama-lama Festival Tapi lo festival terakhir Sebelum Mbak Sappora Mbak Sappora lagi Tahun lalu Oh sama Lu yang tahun lalu ikut Tahun lalu ikut Karena tidak Ini ya Kokom main Sama Kokom Kokom manggung ya Eh Sama siapa ya Pertama Mbak Sappora Pertama gue sama temen Mbak Sappora kedua gue stand up Oh Send up Soalnya Pesta Pora Gabung sama Kolaborasi sama Indo Jadi ada acara-acara Stand up Nah ada apa Ada kolaborasi Kolaborasi Stand up Indo Nah Yang enak cing Dari dua Pesta Pora terakhir Menurut gue Kenapa Akhirnya Gue gak ada masalah nih Kayaknya Karena podcast mas Buka boot Podcast mas Buka boot Gede Nah kita bisa Naruh tas disitu Kalo capek bisa tidur Disitu Bisa tidur Bukan bisa tidur AC 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 dan gak boleh ngerokok Di ruangannya Nah yang tahun lalu itu Kegiatannya tuh Apa ya Ada podcast live Nah tahun ini tuh Podcast seminggu Live disitu Waktu yang kapat ya Ada ya Kan buka boot juga tuh Stand up Indo Dingin juga tuh enak Jual-jualan merchandise Oh berapa tahun yang lalu itu Sekarang udah tempatnya Findace kalo gak salah Bukan Bukan tempat stand upnya Dia punya Boot kan Tempat kan Eh itu yang pertama kali ya Iya yang dulu banget Di pojok ya Iya Itu sekarang udah jadi Findace store Findace store Sebenarnya podcast mas Nah yang enak ada Base camnya lah sekarang Jadi bisa nangkut barang Bisa Kalo capek bisa tiduran disitu Bisa nge-charge Nah tahun ini Konsepnya di podcast mas itu Rest area Jadi di dalam situ Lo bisa nge-charge Bisa main PS Escobo Gue buka juga disitu Di podcast mas Abis Abis mulu Harganya gue naikin Tiga kali lipat 15 ribu Harusnya gue cek Laku juga tetep ya Kayaknya agak ngapain Laku disitu Tahun depan 75 Rencananya Gue bikin 75 ribu Di bawahnya ini Ayam pop Ada ayam pop Karena podcast mas Pasang numpang boot sama lo Boot mana kita Gak usah buka deh Itu di escobok aja Untungnya banyak Podcast mas Setiap tahun Gue yang dapet untung Bacing Tahun ini Eh tahun kemarin Gue buka bal Buka ini Buka jual Kaos thrifting Jadi Makinya Ada podcast mas Enak lah Ya jadi Kerja lo dapet Tahun ini Tahun ini kami kerja Podcast minggu Hari pertama kami Stand up Di bootnya Fastron Hari kedua kami Live podcast Di podcast mas Malamnya karokean Nah hari ketiga Adalah kerjaan Kita ngevlog Ngevlog Untuk kegiatan di Pesapora Gitu lah Wawancara Cangcuter terakhirnya Jadi kerja terus Kerja Tapi disela-sela Bisa menikmati Acara Acaranya Nah gue tuh Tahun ini ya Tahun kemarin Gue agak gak terlalu Sadar mungkin yang tahun lalu ya Tiga hari ya mungkin Banyak gak sadarnya Nah tahun ini kan Banyak sadar Banyak maboknya Kalau tahun lalu Banyak gak sadarnya Kalau sekarang kayak banyak maboknya Lebih banyak sadar Jadi lebih banyaknya explore Cing Banyak explore Dan menurut gue Tahun ini tuh Pesapora Beda banget sih Apa Banyak perubahan lah Yang jadi lebih baik Jauh tambah baik lah Tempat makannya sekarang Proper banget Cing Jadi yang biasa Kalau PRJ tuh Pameran ini Biasanya elektronik Segala macem yang di hall Di hall ya Itu jadi tempat makan Cing Tempat makannya dingin Gede Bersih Meja-mejanya banyak Jadi proper lah Makan gak Gak mental-mentalan Jadi lebih terpusat Disitu Kalau yang tahun lalu Di lorong itu ya Di luar Di luar Banyak tuh Di depan itu yang dulunya Stand up Indo tuh Berarti kan tadi tuh Di tempat makan Di lorong pada makanan Tapi kan mental-mentalan kan Ngecer-ngecer dimana Ini lebih terpusat Lebih terkonsentrasi Di satu hall itu Terus panggungnya Lebih banyak Lebih banyak Panggungnya dibikin Bentruk-bentruk Suaranya Ada beberapa sih Yang Ya kalau lagi Mainnya yang Band-band yang keras Mungkin kedengeran Tapi masih aman Masih aman ya Masih oke Panggungnya lebih banyak Jadi konsentrasi Masanya juga Kepecah Waktu gue Di Pesah Pura pertama Gue kan sama temen tuh Ada di panggung yang Kecil Panggung kecil Bersebelahan Sama panggung yang Gede banget Pas bareng sama Sleng Buset Jadi gue disitu aja Kita denger Sleng bareng-bareng aja Udah Sayum-sayum terdengar aja Udah Dulu Manggungnya barengan Sleng? Iya Barengan Sleng Tapi untuk ada yang nonton Tapi gue ajak nonton Dengerin Sleng aja Ayo lah kita dengerin Sleng aja lah Orang gede banget ininya Apa? Sone Sone gede banget Iya lah Kalau beng-beng yang gede-gede Sone Sone Gue beranggung Iya deh Gue tau gitu Akhirnya pengeluh Kau udah lu Minta-minta keren Iya Iya dia Segede Sone lo deh Nah itu sih Kalau gue Mulai banyak banget Adjustment-adjustment yang bikin Kambang keren Acara Paspornya Dan Dan lumayan ramah ya Buat anak Kalau menurut gue Sekarang tuh Banyak yang bawa anak banget Cing Banyak bawa Maksudnya anak-anak umur belasan Anak kecil juga banyak Cing Karena ada tempat Kalau gak salah apa namanya Pes Pesapoya Apa-apa Jadi Kayak tempat Menitipat anak-anak Kayak dekir gitu Ada tempat dekirnya Lo bisa Anak lo ditipin disitu Main segala macem Tuh ada Nah tapi yang keren itu Cing Anak-anak Teman-teman gue nih Banyak yang bawa anak-anaknya Umur 11 Abgy-abgy lagi Abgy-abgy Abgy-abgy yang Begitulah Udah bisa nontonin Acaranya ya Udah tau Bennya ya Udah suka Bennya Udah suka Bennya Nggok bawa anaknya Anaknya masih kecil-kecil Si Canda itu Kelas berapa Canda Kelas 3 Kalau gak salah Kelas 2 gitu Tawa kan Kelas 2 SD Sama yang kecil Dibawa juga tuh Nonton Jusi Lucy Karena anak-anaknya Demen Jusi Lucy Anak-anak gue juga Demen tuh Jusi Lucy tuh Nah kalau lo nonton apa Gue Yang lo tonton akhirnya Setelah kerja ya Arilasso Arilasso Dia sama dewan gak Arilasso nya Gue yang nonton Arilasso sendirian Wah itu keren banget Cing Coklat Bawain labung Rasa baru Labung Keduanya Kalau gak salah Kedua Kalau gak salah Labung kedua Itu udah lama dong Rasa lama Nah iya ya Arilasso kan udah Rasalah lo coklat Rasa lahap Dulu gue baru Kali dulu Dulu baru 2004 baru Eh 2000 Tahun 2000 Tahun 2000 SMAan lah itu Boleh rasa baru Dia ngomongnya gimana Pas awal-awal gitu Kami akan membuahkan Album Kami yang kedua Rasa baru Kan udah lama Gimana ya Boong Boong Ternyata Ngomongnya merasa Baru Rasa nanas Dicetekin Dicetekin dulu Rokoknya Ustaz Solmen Gitu lah Gitu ada Gitu ada Gitu Gue pengen nyobain Tapi Satu slope Mahal Harganya Harganya tuh Medion Jadi mahal Dijual Dijual Coklat Terus Jusi-lusi Pasti Vina Panduinata Nyanyi apa Dia nyanyi Wah yang Kumpul bocah Kumpul bocah Gue kan Agak-agak mau habis tuh Gue dateng Pasti lagi nyanyi lagu ini Burung komar Burung komar Camar Burung camat Burung camat Burung camat Kasini mulu Burung camat Kasini mulu Ampe bose Metrokin terus Apaan lagunya yang Pertama Itu mah Reza Dia nyanyi Vina bauin lagu itu Dan tak Dan tak Kulupu itu Reza Di dadaku Bukan Dia nyanyi lagunya Reza Nyanyi lagu Reza Satu yang tak bisa Lepas Bukan Bukan juga Pertama Pertama mungkin Dia bawa lagu Reza Terus Bawain lagu Burung camar Bawain Yang udah denger tuh Iya Wah Keren sih Itu juga gue agak kurang sadar sih Sebenernya sih Oh pantas Kejedot ini Gue kejedot Logo Fastron Oh Iya abis minumnya Dia bukan dia? Iya Dia gimana? Oh iya bener dia 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 gimana Aleriknya gimana? Ya elah Disetel Disetel Vina Pandunata gue nonton Wah Penampilannya masih Mempersona banget lah Suaranya emang khas sih dia Sebenernya gue tuh suka banget Penyanyi-penyanyi cewek Dari luar negeri Gue juga suka lah Penyanyi-penyanyi cewek Soloist-soloist cewek tuh gue suka Karena gue sukanya musik-musik Ballads Ballads gitu kan Nah Vina Pandunata tuh Vina Pandunata tuh Salah satu Idola gue sebenernya Rocket Rockers Gue gak tau tuh gue Rocket Rockers Sama Awe tuh nonton Tapi Pecang Cuters Nonton Karena mau wawancarain kan Gak ada trianya gak ada? Gak ada Trianya gak ada Masih sakit cing Dikanti Vokalisnya siapa? Pertama-tama kibil yang nyanyi Terus Di tiga lagu Terakhir Akhirnya kobil Kobel Kobel Om gue terlalu Kibil Kibil Mama-mama Mama-mama Main Komokan Kalau kibil main Main becekan Maka main serong Main becekan Terus gue nonton Yang paling Wah Paling gak bakal bisa gue lupain sih Erwin Gutawa Orchestra Erwin Gutawa Dia bawain namanya Karoke Orchestra Jadi Orkestra Dia gak pake vokalis Dia gak pake vokalis Penonton aja semua? Penonton Penonton Semuanya Ada sih satu tuh Tadi gue udah nanya Lupa lagi namanya Ada soloist Robi Rafli Muhammad Rafli Muhammad Bukan Rafli Muhammad Rafli 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 tadi Rafli Muhammad Iya Robi Rafi 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 Ahmad Yang gue telepon Bobby Namanya Bobby Bobby Sandora Bobby Rafli Muhammad Ya pokoknya dia lah Dia 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 ngelit Bantu ngelit Di beberapa lagu Tapi tuh Wah Dia nyanyi terus tuh Disitu Lagunya Tau semua Tau semua Openingnya itu Lagu Silon Seven Kalau gak salah Dan Dan Babila Encok Jangan berlari Pake pacok Baunya Satu Satu lip Bau banget Kalau pake pacok Parcok Param Kocok Pas Cok Pasti Cocok Ikelarin dulu ya Dia lagi aja Itu panas Panasnya Parah banget sih Itu Itu Ini Ini Kayak Soda api Panas Emang Ini Kayaknya Dibikin Baal Itu Cinggih Makanya Kita gak Kesakitan Tapi Kepan Perih Sakit gak Perih Sudah hilang Sakitnya Cuman Perihnya Ini Itu Indah Banget Itu Beneran Katanya Waktu itu Gue gak Nonton Pesta Pora Bawain Crisya Lagu-lagunya Crisya Pas Crisya Almarhum Jadi Satu jam Itu Bawain Lagu-lagunya Crisya Waktu itu Gue nonton Di Youtube Bagus Banget Kemarin Dapet Kesempatan Nonton Karoke Wah Itu Keren Banget Dan Dia Kolaborasi Juga Beberapa Rafi Muhammad Itu Tadi Kalau gak Salah Itu bener Rafi Muhammad Terus Yang kedua Mama Trafli Dia lagi Tapi dibalik Ganti baju ruang Bajunya kebalik Jadi ujab Kedua itu Aril Ah ya Agak Selintas Ngeliat tuh Aril Katakan Dengan Indah Gitu Terus Baru David Naif Wah Itu Itu Gila Pertama Dia Lagunya Crisya Lagunya Crisya Yang kedua Yang gue Nangis Nangis banget Karena gue Ngefans sama Naif Dan gue Ngerasa Sebelum dia Bubar Belum sempet Nonton Naif Lagi Lama banget Nonton Naif Kemarin Dia dateng Bauin lagu Benci untuk Mencinta Wah Gila Pada Nyanyi Semua Davidnya Nyanyi gak Davidnya Makan burger Jadi Cuman Terus Lakan Udah Nangis Iya Iya Gengblong Tinggal Uang Terus Udah Pada Nyanyi Yang Gengblong Gengblong Gapanas Gengblong Di Puncak Lagi Mau dimasukin Ke Plasik Mau dimungkus Jatuh Gengblong Gitu Sayang Nyokap Gitu Ternyak Kata Nyokap Abang Ibu Itu kan Nempel Ini Kan Karena Dia Keluarnya Gula-gulanya Itu bikin Nempel Ibu Sayang Polos Ibu Maaf Gitu Gratis Ya Iya Gila Udah Disuruh Bayar Udah Ada Pasir-pasirnya Batu Dari Banter Iyat Ngicuk Nempel Nempel Iyat Ngicuk Lagi Ini Sekarang Si Kucing Gue Yang Si Tokyo Boker Itu Udah Sembarangan Dia Pikir Yang Agak Bisa Digini Disitu Kayak Karpet Terus Kesetan Dia Pikir Bisa Digituin Boker Umur Dapa Cicing Gue Pempat Dua 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 Ubur Setahun Setahun Lewat Emang Kucing Gue juga Sama Berak Sembarangan Nanti Gue Kasih Tahu Pasir Kucing Bagus Banget Lo Tebar Jadi rumah Lo Kayak Playground Banyak Pasir Jadi Buat Itu Anak Dua Bener Udah Meresahkan Udah Udah Meresahkan Bahkan Kucing Kampung Yang suka Main Disini Udah Nggak Mau Dia Nggak Udah Tahu Bahwa Dia Tidak Boleh Masuk Jadi Itu Main Sekputaran Garasi Ini Itu Banyak Kucing Kampung Nah Ini Anak Dua Kagak Tahu Nggak Bisa Dibilangin Nggak Boleh Keluar 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 Mulu Ter Jam Sembilan Sengah Sepuluh Kerjaan Gue Nyariin Sini Apa Namanya Muter Ngobrol Sama Kucing Nggak 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 Tanda Tanda Kiamat Binatang Bisa ngomong Tanda Tanda Kiamat Salah satu Tanda Kiamat Besar Adalah Kucing Bisa Ngomong Mana Binatang Bisa Ngomong Kucing Bisa Rame Banget Di Dunia Ini Berarti Kita Aduh Ikan Asin Mange Seranggah Ini Banyak Binatang Di Sekitaran Kita Sebenarnya Banyak Kalau Ngobrol Semua Bagaimana Tanda Gue Baca Cirinya Kiamat Besar itu hewan bisa ngomong sih sama siapa sama-sama hewan iya kali udah ngomong dari dulu bisa ngobrol bisa bisa bicara ke manusia bahasa manusia iya ada bahasa-bahasa Rusia iya bisa ngomong nggak bisa joget ada nasi meok tapi ada meoknya juga coba meok gitu ya kucing enggak depannya enggak em gitu enggak langsung enggak ada emang ya emang si Tokyo tuh emang udah dia tuh takut sama kucing sebelah jadi kalau keluar-keluar nih lewatin rumah itu dia takut jadi nunggu di ujung sono kalau mau pulang ya kalau mau pulang takut kan dia bisa pulang laut muter harusnya kecil begitu Cing ya pasti dikroyok lemah kucing-kucing kampung iya dibully dijemput dulu Iya ya tiap hari sih ya enggak setiap hari tapi selalu ada udah mulai jam 9.30 kalau udah gue mulai geratak-gerutu geratak gue punya apaan nyariin Tokyo ampun istri kita udah sayang banget ya nggak apa-apa ngencing di sofa Iya iya udah bener itu bela-belain nyuci nyuci sofa jadinya kemarin gue cing kan kucing gue kan kencing lu di sofa terus gue omelin eh nggak boleh ya kencing-kencing kayak gitu nakal nih nanti apa ikat loh gue gituin bandul emang terus istri gue tuh itu kan gue marahin di depan anak-anak gue di depan rame istri gue tuh kayak nggak terima gitu Cing pas mau tidur dia ngomongin gue nggak boleh kamu kayak gitu sama kucing sama Bilbo kucing sama Bilbo kan dia kayak gitu kan nggak ngerti mau kucing gimana nih gua kucing ya nggak apa-apa ya kan berarti dia juga nggak ngerti gue ngomong buat kepuasan kita aja gue juga sering kayak gitu jelek banget badan lu gue bilang gitu kan ke Tokyo kayak gitu pada maka dia bisa denger kali ya tapi kan nggak ngerti kalau dia denger gue panggil Tokyo nengok gitu orang dia panggil Tokyo nengok apaan dia denger cuman denger tapi nggak tahu kalau itu dipanggil sama kita ngomong apa juga dia nggak tahu kalau kita kalau ngerti makanya pakai telahnya mau Iya jadi lucu emang aneh kucing tuh bikin semua bikin semua pergerakan kita tuh jadi aneh jadi salah ya tapi makin lama karena emang toleransi kita tuh makin gede sama dia Iya jadi jadi lu mau ngapain terseradah gitu kayak kucing eh ngencing di sopa ya udah ya udah ya udah aja kita ini kita kita cuci emang nyuci doang iya Pak istri gue tujeng bagi dia 250 emang mahal sih 250.000 tuh mahal banget boleh sofa gencing di sofa gue marahin kan yang kejadian itu kamu nggak boleh gitu dengan kucing nggak ngerti lah kalau kamu marah-marahin gitu kenapa sih kamu kayak begitu kasihan tahu Bilbo orang dia nggak tahu apa-apa nih gua kucing ya udah deh gue udah lah males gue ribut orang gila udah di emang terus udah kan tapi nyuci sofa mahal 2,5 enggak kok aku udah ngecek ada yang murah kata abangnya nggak usah lewat dia apa nggak usah lewat perusahaannya telepon abangnya langsung tadi cuciin 100 ribu nggak apa-apa gitu sih dimaklumin ini Coba kalau gue ngencing di sini Cing kalau nggak dikebiri gue ngencing di sofa Cing kalau nggak dikatakan tolong Cing kalau nggak di makin bisa dicuci sopa kita gituin ya kita ngencing aja di siapa ngencing di sini gue gue rasanya kalau lo di kiting dikasih dikerasai truking besoknya dibeliin pampers ya, disewain susternya, ya paling gak di MCU dulu dah MCU gitu, kenapa tiba-tiba bisa kencing tapi emang kita toleransi lama-lama sama kucing emang si Aul ya, itu kenapa ya, ya itu karena akhirnya kita ngerti bahwa dia, yaudahlah dia gak ngerti dia mah udah mah, istri gue tuh udah sayang banget sama cinta sih, karena sayang banget nah itu gue sering tuh, kalau lagi ada anak gue, istri gue, terus ada kucing tuh, gue sengaja-sengajain, ngina-nginain tuh ih lu sih kayak musang lu, si Yama ya, Yama lu bukan kucing, lu kan musang gitu, itu-itu, tuh marah pada nengok marah dia bisa denger, iya bisa denger, tapi dia gak ngerti, kalau dia ngerti dia nengok dipanggil namanya, udah gitu doang aja gue, patokan gue udah korang kembali sekarang gue panggil nama kagak nengok, denger doang kaget doang, ngapain dipanggil kaget si Alman iya bener waktu ini, bilbo, gitu, gitu nih matanya mas iya bener iya 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 oke lah, nih, episode ini sudah cukup ya jadi tayang hari ini ya, tayang hari ini bisa hari ini bisa? bisa, gak bisa ya? ya biar pasti ada pestaporan-pestaporannya enggak, double dong? enggak, yang itu di di mundur oh eh omroh iya iya udah ini dulu ini keren banget demi pasapora ini bener-bener Ucup ya kalau gue sih bisa dipakai acara festival itu aja ngedeketin diri sama anak-anak kita bisa itu ya bisa kalau menurut gua karena tempatnya pun udah proper kalau menurut gua festival-festival sekarang tempat udah proper tempat makannya proper dan orang-orang yang dateng juga udah lebih teredukasi lah ya gimana caranya bisa saling ada anak kecil nih Oh ini ada ada anak bayi ini harus gimana tuh bisa lah anak-anak itu pakai dipakai headset balita-balita itu dipakai headphone gitu biar-biar nggak terlalu bingar-bingar lah ya dan menurut gua sama sekali tuh yang ditakutin kan lu berantem udah nggak ada udah 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 kayak acara festival aja udah kayak main-main aja tempat-tempat banget senang-senang bener-bener bisa senang-senang dan kulinernya pun yang ada di dalam itu juga Wah lu bisa nge-explore banget ada gudak yujum cing wah macem-macem lah makanannya menurut gua nasi goreng tiarba terus ada payak kumbo ada anak Gusman apa si Tamarandi nggak salah yang yang punya anak-anak yang bikin but nasi goreng tiarba itu si Tamarandi dan dan enaklah menurut gua nge-explore makanannya juga enak makanan makanan juga enak gitu itu sih kalau menurut gua jadi bisa jadi ajang buat ngedeketin diri ya sama istri ada juga yang yang deket ini mungkin cuman setengahnya Pesta Pora lah ada festival namanya Pesta Paro setengah paro-paroanmu nyanyi setengah lagu iya bukalisnya ngintip nyanyi ngintip-nyanyi setengah panggungnya pagi-dua pagi-dua di sini Ben iya lumba-lumba lumba-lumba dan Samparok pokoknya semua paro-paro ada Pesta Paro Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Baru Pijat